Iya, itu lagi-lagi banget ya Janganlah buat program ngapus panita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy Di channel Andy TK Oke cuy, bagaimana kabar korang semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy ya Dan seperti biasa jangan lupa cuci tangan Dan selalu jaga SOP cuy Oke sebelum kita lanjut untuk ke videonya Saya kemarin liat di sosial media Perdana Menteri di Malaysia mengundurkan diri ya Tapi saya gak tau pasti cuy Saya gak bisa percaya begitu saja gitu ya Saya liat di berita, saya takutnya mereka mengada-ngada gitu ya Makanya saya ingin tau dari korang semua Apakah benar ini terjadi apa enggak gitu ya Mengundurkan diri apa tidak gitu ya Itu mengundurkan diri secara terpaksa Atau keinginannya sendiri gitu ya Sayang sekali sih cuy ya Sayang sekali gitu ya Padahal Abah itu orangnya baik Kalau saya liat-liat cuy ya Tapi kita gak tau ya Kepemimpinan dia Banyak yang tak suka Atau yang suka Kita gak tau cuy ya Oke kita kembali ke topiknya Kali ini kita akan mereaksi lagi Sebuah request yang tiba-tiba hujan banget di DM saya cuy Di hari kemerdekaan Indonesia tiba-tiba banyak banget yang nge-DM saya tentang video ini cuy Dan saya cakep kepada teman kita Kalau memang video itu kelakar Atau ada apa namanya ini Ada pengajaran Saya mau react Tapi kalau gak kelakar pula Gak ada pengajaran pula Mohon maaf saya gak bakal react gitu ya Karena di channel NDTK kan Penontonnya itu Peminatnya itu banyak di komedi gitu ya Komedi dengan film-film Piramli gitu ya Kalau di film Piramli bukan yang sekedar kelakar saja Tapi ada pengajaran gitu ya Jadi ada yang kita Ada pengajaran yang bisa kita ambil gitu ya Dan disini saya dikasih sebuah link Dan judul videonya sendiri itu adalah Dari channel Senyum Ustaz ya Orang laki dapat masak megi Kat situlah Dio berdiri Orang laki dapat masak megi Kat situlah Dio berdiri Ustaz Syamsul Debat lawak Oh kayak ini kali cuy ya Mungkin Mungkin dia bercerama gitu ya Tapi kelakar gitu ya Kayak Kalau di Indonesia itu Yang saya favoritkan banget itu Kalau Ceramanya yang kelakar itu Ustaz Somat gitu ya Pasti banyak warga Malaysia juga Yang tau dengan Ustaz Somat ya Ini bisa dikategorikan Lawakan stand up gitu ya Stand up komedi Tapi dengan Cara yang berbeda Lebih ke agama gitu ya Lebih ke Apa namanya Lebih ke ceramah gitu ya Oke Tanpa berlama-lama lagi cuy Saya penasaran banget ini Ustaz Syamsul ya Namanya ini Ustaz Syamsul Debat lawak Oke Tanpa berlama-lama lagi Jom kita tengok Videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa Kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu Faham Macam orang lelaki Orang lelaki kan Dia tak boleh Di segi kita kena faham Memahami satu dengan lain Orang lelaki mana boleh buat Dua tiga kerja pada satu masa Membuat multitasking Orang lelaki memang out Termasuk yang bercakap ni Dia kalau buat satu benda Dia akan leka dengan satu benda Pertanyaan tak? Bang Buang sampah tu bang Buang sampah Duduk dia balik Sapulah bang Sapulah duduk dia balik Abang ni Kalau alam-alam Kau ni banyak cerita lah Dia bang-an-anam tak kan? Orang perempuan tu Kalau kata buang sampah Maknanya buang Dan dia clearkan Dia susun kemas kali kan Mana nak buang ni Termasuk Tadi kata buang ni Kutip pula apa Nampak? Dia tak boleh Dia tak boleh Dia tak boleh Kena faham tu Menjatuhkan lelaki-laki Perbeza tau lelaki dengan perempuan Perbedaannya Itu sebab orang lelaki Contoh kalau dia tengah menaip Tengok itu cukup lah Orang lelaki kalau tengah menaip Orang ajak bermual Memang tak boleh Fail Tengah menaip Termasuk dia Tengah menaip Wey aku dah benda nak cakap ni Kejap lagi lah Penting ni Aduh Ha cakap Apa dia? Berhenti Berhenti Orang perempuan lain Saya tengok PA Saya kat pejabat tu Dia boleh sambil menaip Telefon bunyi Kawan gosip kat belakang Dia boleh Tak 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 Halo mana dia Pandai lah kau Tiga dalam satu Dia boleh buat tau Memang nak tu Dia tak teringat satu pun Tak teringat Dia boleh menaip Dia boleh jawab Dia boleh sambung lah Join Cita Benar banget ya Uy handal Memang Perempuan itu handal banget Dari segi Seperti itu cik ya Dia bisa melakukan Apa namanya Banyak pekerjaan Dalam Apa ya Intinya seperti itu cik ya Dia kayak Bisa mengerjakan Satu kali gos gitu ya Handal Betul tak? Saya tengok mak saya Saya tengok mak saya Dia boleh tu Sambil-sambil dia goreng Sambil-sambil dia minum air Contoh kan Alasan dia Alasan dia Alasan dia Mak saya dia goreng ikan Macam mana rupa tu Dia boleh goreng ikan Dia tinggalkan ikan tu Pergi dekat meja makan Dia lah Dia pergi kat sofa Otak ni jalan tau Dia macam Soalnya Dia pergi pulak dekat sofa Dia tepuk pantal Terbalikkan Lepas tu yang ni Dia pergi kat kuali Dia terbalikkan Ikan tadi Tak hangus pun Orang lelaki Dah pek Dia masak Maggi kan Situ lah dia pergi Dia tengok air tu Dia boleh masuk Maggi Bila orang logak Lah api tak buka Contoh lah kan Jadi dia Sanggup dia menghabiskan Usia dia Bener banget Kalau dari ini Kalau kita berbicara dapur Lelaki-lelaki seperti itu Yang mungkin Karena takut Dia takut Airnya habis Minyam mengembang Dekat tampil tu Macam tu lah Macam tu Beza lelaki Yang perempuan tu Sebab Orang lelaki Dia ni Bukan orang kata apa Dia banyak berfikiran jauh Otak kanan Dia otak kanan ni Banyak berfikiran jauh Benar sekali Dia tak boleh Benar-benar yang Sikit-sikit Yang kecil-kecil Yang teknikal ni Tak ada warna Orang perempuan pula Banyak pakai otak kiri Jadi tu sebab Dia bukan cerewet Tau kena betul kan Istilah dia perempuan Bukan cerewet Tapi teliti Okay Yes Yes Korang kalau buat puji Korang ni Yes Salah kan Orang lelaki Itu sebab Bos lelaki dia macam ni Siapkan kerja ni minggu depan Sebelum air abu Macam mana rambut Buatlah yang penting Siap air abu Betul lelaki Orang perempuan lain Siapkan minggu depan Sebelum air abu Sebelum pukul tiga Atas meja saya Tak nak tebal sangat Dalam tebal ni Kemudian awak letakkan cover tu Color pink dengan plastik Binding Aku dah type lah Dengan pakai font Times No Roman font 12 Warnaf lah Dia bukan cerewet Tapi teliti Terus buat orang perempuan Dia kalau nampak Langsir tu terjongket sikit Hilang mood dia nak masak Gitu Aduh Ya Allah Ya Allah Orang lelaki lain Dia berfikiran jauh Jadi benda kecil-kecil Dia baca so kambar Langsir tu dah jatuh Sampai kaki Dia boleh relax Jangan kambar Makna Eh ya Betul Sampai kaki-kaki Bini punya marah Kenapa tak nampak Kelangsir tu Kejap lagi dia naik Pasar lagi Oh mayam ke tu Mana tak mestahak pun Itu sebab kalau pergi Pasar Raya Pasar tak pergi Pasar Raya Pasar Raya ni tempat Yang orang lelaki Legit lah Orang lelaki Walau berapa puluh tahun Dah dia mengulang Pasar Raya yang sama Dengan bini dia Dia still tak tahu Ke mana nak cari ini Ke mana nak cari ini Sebab dia tak pernah Simpan bono tu Sebagai bono ponting Ke dia Itu maksud yang bercakap ni Orang poin Itu maksud yang bercakap ni Sebab masa tu Baru dia nak tengok Betul-betul kan Betul-betul So dulu bayar ke luar Dikalah bayar ke luar Orang perempuan lain Orang perempuan Sebab pergi Pasar Raya Walaupun Pasar Raya tu Baru dibuka hari tu Dia seolah-olah Dilahirkan di sana tau Dia tahu dah Ke mana nak carinya Ke mana nak cari ini Dia tahu tau Itu dia Dan dapat tu Orang lelaki Kalau beli barang Dia akan cari Satu kedai Yang ada Sembilan Sembilan Barang Yang dia nak beli Satu kedai Sembilan barang Senang cobek balik Satu kali sahaja Orang perempuan Satu barang Sembilan kedai Janganlah buat problem Nampu sepantar Dia boleh barang Nak ilah Sembulan Sembulan Barang boleh Sembulan Kena survei Sebei Penggit Tinggit Tinggit Jangan Kedai kedua Penggit Tinggit Mahanya Ya Allah Ni empat inggit Dah lama buat kerja ni Ya Allah Sudah ni terlupa Mana yang murah tadi Pulang lah Balik semula Itu yang Mau lelaki Tak tahan tu Itu sebab Dekat pasaraya Pasaraya besar Kebanyakan Pengurusan dah faham Isu ni Maka diwujudkan Kursi-kursi ajaib Di hadapan Kedai-kedai tu Jarang kita tengok Orang perempuan duduk situ Lelaki beli barang Yang ramai Lelaki Apa perempuan Beli barang Yang isteri beli barang Suami duduk Kek kursi tu Sambil memegang Stroller baby Sambil merenung nasi Benar banget dia Eh Faham Macam orang lelaki Orang lelaki kan Dia tak boleh Di segi kita kena faham Memahami satu dengan lain Orang lelaki mana boleh buat Dua tiga kerja pada satu masa But multitasking Orang lelaki memang out Termasuk yang bercakap ni Dia kalau buat satu benda Dia akan leka Dengan satu benda Perasaan tak Bang Buang sampah tu bang Buang sampah Duduk dia balik Sapul lah bang Sapul duduk dia balik Abang ni Kau ni banyak cerita lah Dia bang-bang tak kan Orang perempuan tu Kalau kata buang sampah Maknanya buang Dan dikelirkan Disusun kemas kali kan Tunggu cik Ini kaya diulang dia Tak apalah ya Kita nak buang ni Termasuk Tadi kata buang ni Kutip pula apa Nampak dia tak boleh Dia tak boleh Dia tak boleh Kena faham tu Itu benar Lelaki dengan perempuan Itu sebab orang lelaki Contoh kalau dia tengah menaip Kalau saya masih Masih tertawa Berhenti ni lucu banget Perasaan saya sudah dengar ni baru-baru Tengah menaip Tengah menaip Tengah menaip Ui aku ada benda nak cakap ni Kejap lagi lah Ya Penting ni Aduh Apa cakap Apa dia berhenti Itu lagi-lagi Kalau lagi-lagi ya Dia boleh sambil menaip Telepun bunyi Kawan gosip kat belakang Dia boleh Halo mana ada Pandai lah tau Tiga dalam satu Dia boleh buat tau Men-men Makna dia tak tertinggal satu pun Tak tertinggal Dia boleh mana Dia boleh jawab call Dia boleh sambung pula Join Cita belakang tu Ui handal Memang handal Betul tak Saya tengok Mak saya Saya tengok mak saya Dia boleh tu Sambil dia goreng Sambil dia minum air Contoh kan Ini dia haus ceritanya Tak adalah Maksudnya dia goreng ikan Macam mana rumput ni Dia boleh goreng ikan Dia tinggalkan ikan tu Pergi kat meja makan Dia lap Dia pergi kat sofa Otak ni jalan tau Dia macam Soalnya Yang ni dia menyala ni Belum ni Belum ni Belum Dia pergi pulak dekat sofa Dia tepuk pantal Terbalikkan Lepas tu yang ni Dia pergi kat kuali Dia terbalikkan ikan tadi Tak hangos pun Ini kerana kebiasaan ya Kalau menurut saya kebiasaan Orang laki datang di masak Maggie Kan situlah dia beli Ini ngok air itu Boleh masuk loh Maggie Bila orang mengaunggak ni Laki tak buka Contoh lah kan Contoh lah kan Jadi dia Sanggup dia menghabiskan usia dia Roket 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 Seperti itu Sepulah dia Yang tu beza laki Orang lelaki Dia ni Bukan orang kata apa Dia banyak berfikiran jauh Otak kanan Dia otak kanan Dia otak kanan Dia otak kanan Dia tak boleh Benda-benda yang Sikit-sikit Yang kecil-kecil Yang teknikal ni Tak ada warna Orang perempuan pula Banyak pakai otak kiri Jadi tu sebab Dia bukan cerewet Tau kena betul kan Istilah dia Pempat bukan cerewet Tapi Ini pengajaran sih Cik tu Yes Yes Korang kalau buat puji korang Yes Itu masalah kan Orang lelaki Itu sebab bos lelaki dia macam ni Siapkan kerja ni minggu depan Sebelum air abu Cuma nak nak buat lah Yang penting siap air abu Okay Simple Simple Orang perempuan lain Siapkan gerupan Sebelum air abu Sebelum pukul 3 Atas meja saya Tak nak tebal sangat Dalam tebal ni Kemudian awak letakkan cover tu Color pink dengan plastik Banding tau Combining Kemudian time Type-type lah Dengan pakai font Time Senorang menipu Nampak lah Dia bukan cerewet Tapi teliti Teliti memang Terbuat orang perempuan Dia kalau nampak Lantai tu terjongket sikit Hilang mood dia nak masak gitu Aduh Ya Allah Ya Allah Orang lelaki lain Dia berfikiran jauh Jadi pada kaki-kaki Dia bercesak nampak Lung stay tu dah jatuh Sampai kaki Dia boleh relax Cepas nampak Makan tak Yang saya tunggu-tunggu Yang kepas hari ni Sampai kaki-kaki Bini punya marah Kenapa tak nampak ke lung stay tu Kejap lagi dia naik Masa lagi Oh my God Mana tak bersahak Itu sebab Kalau pergi pasar raya Pasal tak pergi pasar raya Pasar raya ni Tepatnya orang lelaki Legit lah Orang lelaki Walau berapa puluh tahun dah Dia mengulang pasar raya yang sama Dengan bini dia Dia still tak tahu Kek mana nak cari ini Kek mana nak cari ini Sebab dia tak pernah simpan Benda tu sebagai Benda penting Kek dia Maksud yang bercakap ni Betul-betul Kek mana poin Dia dah buat suai ke pasar raya ni Sebab masa tu Baru dia nak tengok Betul-betul kan So dulu Bayar ke luar Dia dah bayar ke luar Orang perempuan lain Orang perempuan Bag pergi pasar raya Walaupun pasar raya tu Baru dibuka hari tu Dia seolah-olah Dilahirkan di sana Dia tahu dah Kek mana nak carinya Kek mana nak cari ni Dia tahu tau Dan dapet orang lelaki Kalau beli barang Dia akan cari Satu kedai yang ada Sembilan-sembilan barang Yang dia nak beli Satu kedai Sembilan barang Senang Compek balik Orang perempuan Satu barang Sembilan kedai Janganlah buat program Nampus Panita Dia boleh barang Lailahirah sebulan Sobolong Barang pun boleh Sebulan Kena subit Kena subit Subit harga peringgit Tinggi-inggit 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 Jam eh Jam eh Jam eh Kerana-kerana Terima kasih Mahalnya Ya Allah Ni empat inggit Dah lama buat kerja ni Ya Allah Dah lah Ya Allah Sudahnya terlupa Mana yang murah tu Ulang lah balik semula Tu yang orang lelaki Tak tahan tu Tu sebab dekat pasar raya Pasar raya besar Kebanyakannya Pengurusan dah faham Misyon Maka diwujudkan Kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai tu jarang kita tengok orang perempuan duduk situ lelaki beli barang yang ramai lelaki apa perempuan beli barang yang isteri beli barang suami duduk kat kursi tu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib bilalah nak suddah mak kau ni ya Allah bilalah nak suddah ok 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 ni dah selesai je ok cuy ini dua kali ya ini video ini sebenernya diputar dua kali ya di pertengahan disambung lagi gitu ya tapi menurut saya enggak apa ya enggak enggak jadi masalah gitu ya karena yang namanya lawak walaupun kita putar sampai 10 kali 100 kali yang namanya lawak itu tetap aja ngakak gitu ya tetap aja lucu gitu ya menurut saya ya contoh tadi cuy saya sudah melihatnya pertama tapi karena saya masih ingin apa namanya ingin secara detail mengetahuinya kan saya tetap aja ngakak malah lebih parah yang saya melihat yang keduanya lanjut apa namanya diputar balik gitu ya ini warna kayak warna baru banget sih ya menurut saya sebenarnya kalau lawakan seperti ini maksudnya sebenarnya kalau ustad cerama seperti ini tuh kayak ustad somat itu sudah biasa menurut saya cuy sudah sering saya tengok di Indonesia saya selalu nonton pertama-tama ustad somat itu apa namanya terkenal di Indonesia sangat-sangat booming di Indonesia saya selalu mengikuti semua cerama dia cuy dan selalu kelakar dan selalu ada pengajaran gitu ya dan selalu saya nonton nah kenapa saya mengatakan ini menarik karena ini hal baru di channel NDTK cuy saya baru pertama kali mereaksi cerama yang kelakar seperti ini cuy ini pertama kali mereaksi ya tapi kalau tengok gitu ya banyak udah banyak udah banyak sekali gitu ya dan ini kali pertamanya saya tengok ustad yang kelakar cara ceramahnya di Malaysia cuy tapi saya gak tau cuy sepuluh itu ada ustad lain yang ceramahnya kelakar juga macam ini ustad siapa tadi namanya cuy saya lupa sih ustad siamsul ya ustad siamsul disini debat lawak ya lawak sumpah ini lawak banget ya ini lawak banget apa ya lawak ya apa namanya kayak kita itu tertawanya bukan tertawa karena ini cuy lucunya konyol tapi kita tertawa karena realita seorang laki-laki contoh saya saya kayak tertawa itu kayak bilang benar banget saya juga begitu benar banget saya juga begitu dan pasti perempuan yang tengok ceramah ini pasti juga berpikir sama iya saya sebagai perempuan juga seperti itu gitu ya kalau mengerjakan sesuatu itu tetap fokus disini kita bisa diperlihatkan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki disaat bekerja ya beda gitu ya beda cara apa na cara berpikirnya fokusnya juga beda tapi gak semuanya juga cuy ya gak semuanya juga ada juga laki-laki yang benar-benar fokus dan ada juga perempuan yang tidak terlalu fokus tapi kebanyakan kebanyakan wanita seperti itu dan laki seperti itu cuy itu itu yang di apa namanya itu yang saya tangkap pengajaran dari video kali ini cuy lawaknya press banget dan realitanya dapat banget cuy realitanya dapat banget masih ada gak video lainnya cuy kalau masih ada video-video lainnya atau cerama yang lainnya yang kelakar korang bisa komentar di bawah cuy ya saya ingin dengar lagi nih kayaknya menarik ini oke dan mungkin itu aja cuy sekali lagi saya cakap kepada korang kalau masih ada tolong kirimkan linknya kalau bukan di komentar di bawah atau instagram saja cuy oke saatnya saya pamit undur diri kita akan ditunggu di video selanjutnya saya Endi thank you next thank you next and thank you next bye keren 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 keren